Kini rombongan Biksu Tong pun kembali melanjutkan perjalanan Hingga tibalah mereka di sebuah desa Di desa itu dibangun sebuah pavilion yang bertuliskan Panglima Kera Biksu Tong kemudian menjelaskan bahwa Panglima Kera ini pasti berjasa sangat besar Sehingga penduduk membuatkannya sebuah pavilion Tapi Sun Gokong berpendapat lain Menurutnya sebenarnya penduduk desa ingin membangunkan sebuah pavilion kerasakti Tapi karena tidak pintar memahat maka jadinya adalah patung makhluk aneh ini Pat Kepun menyangkalnya Dia mengatakan pada tangan patung itu terdapat sebuah burung Dan sejak kapan Sun Gokong memiliki burung? Di tengah pertikaian mereka tiba-tiba seekor burung melempari Sun Gokong dengan batu Ternyata ia tidak suka lantaran Gokong terus-terusan menghina Panglima Kera Kemudian dia memperkenalkan diri Dia mengatakan bahwa namanya adalah Parkit Kecil Ia juga mengungkapkan bahwa dirinya sangat mengagumi Panglima Kera Atas jasa-jasa besarnya di masa lalu Ia pun mulai menceritakan mengenai masa lalu dari Panglima Kera Yang sudah menjadi cerita legenda di masyarakat Diceritakan pada 500 tahun yang lalu Desa ini sangat sering diserang oleh berbagai macam siluman Hingga suatu hari datanglah seorang pendekar berilmu tinggi Yang menyelamatkan para penduduk dan membasmi para siluman Ialah Sang Kera Tumpe Dengan mudah dia meringkus para siluman Sehingga orang-orang memujanya Dan mengangkatnya sebagai Panglima Kera Sejak kedatangan Panglima Kera Daerah ini pun menjadi sangat aman dan tentram Hingga datanglah suatu waktu Dimana masa hidup dari Panglima Kera telah berakhir Untuk mengenang jasa-jasanya Raja pun membuatkan sebuah pavilion Sebagai bentuk penghormatan Ternyata kisahnya tidak berhenti sampai disini Suatu hari kemarau panjang melanda daerah tersebut Karena bencana ini banyak sekali korban yang berjatuhan Dengan tekad melanjutkan perjuangan Sang Panglima Kera Seekor burung mengambil kepingan emas dari patung Kemudian memberikannya kepada masyarakat Tentu dengan hanya beberapa kepingan emas Belum cukup untuk membantu seluruh penduduk Hingga kini yang tersisa Tinggal sepasang permata yang terdapat pada mata patung itu Burung kecil pun mengambilnya Dan melemparkannya dari atas langit Tidak disangka keajaiban pun muncul Sehingga kini kemarau panjang pun akhirnya berakhir Pada musim ini seharusnya burung bermigrasi ke tempat yang lebih hangat Namun burung kecil lebih memilih untuk menemani Panglima Kera di pavilion Hingga ia pun mati kedinginan di telapak tangan Sang Panglima Kera Ya sejak dulu memang beginilah cinta Dari tanya tiada akhir Semua orang terharu dan tentu saja kecuali Sun Gokong Ketika parkir kecil hendak melanjutkan ceritanya Gokong menghampirinya dan langsung mengusirnya Ia berpikir bahwa dirinya masih jauh lebih hebat ketimbang Panglima Kera Setelah parkir kecil pergi Mereka pun mulai menghayal Bahwa Panglima Kera yang menyelamatkan beberapa nyawa manusia saja Bisa dibuatkan pavilion Apalagi mereka yang melaksanakan tugas ke barat Demi menyelamatkan seluruh umat manusia Jadi mungkin saja mereka akan dibangunkan sebuah istana Dalam perjalanan pulang Parkir kecil terkena serangan panah milik seorang pemburu Karena kesaktiannya rendah Dia pun tertangkap dan dibawa ke tengah kota Untuk diperjual belikan Melihat keunikan dari sang parkir kecil Ada dua orang kaya yang menawarnya dengan harga tinggi Karena perdebatan tak kunjung selesai Akhirnya mereka pun memutuskan Untuk membawa perkara ini ke pengadilan Dalam perjalanannya Rombongan Biksu Tong melewati kota tersebut Karena penasaran Sun Gokong pun mencari informasi Mengenai keributan yang terjadi di kota Singkat cerita Dia pun mengetahui Kalau parkir kecil Kini sedang dilelang Dan hakim yang akan menyelesaikan perkara ini Sangat terkenal Senang sekali menerima suap Sehingga kini Sun Gokong Mulai menyusun rencana Untuk menyelamatkan parkir kecil Dan benar saja Di dalam Ternyata para hakim Sedang menghitung uang suap yang mereka terima Ada yang menyuapnya dengan emas Sampai ada yang menyuapnya dengan seorang wanita Semakin lama Pembicaraan mereka semakin cabul Tidak tahan dengan pembicaraan tersebut Sun Gokong pun keluar Dan langsung menghentikan pergerakan mereka Ternyata Gokong berencana Mengajak Patke dan Wuching Untuk bersama-sama memimpin jalannya Sidang menghentikan orang-orang ini Sebelum pergi gurunya berpesan Bahwa jangan lukai siapapun Karena tujuan mereka Hanyalah menyelamatkan parkir kecil Dan menyadarkan orang-orang di kota ini Singkat cerita Sidang pun dimulai Kedua orang itu pun maju Dan mereka diminta Untuk menjelaskan alasan Mengapa mereka ingin membeli parkir kecil Orang pertama mengatakan Bahwa dia sangat kagum kepada parkir kecil Dia ingin merawatnya Dan akan melepaskannya di hari yang baik Sehingga keluarganya mendapatkan berkah Ragu dengan ucapannya Gokong pun menggunakan ilmu sihirnya Untuk membuat orang itu berkata jujur Ia pun mengungkapkan Bahwa dia ingin memilikinya Dan tak ingin melepaskannya Ternyata dia berniat menikahinya Dan menjadikannya istri muda Mendengar hal itu Istrinya pun marah Dan langsung menyeretnya untuk pulang Tidak ingin bernasib sama Orang kedua pun mencoba untuk jujur Ia pun menjelaskan Bahwa dia sangat tertarik Dengan keunikan parkir kecil Sehingga dia ingin memilikinya Semata-mata Untuk dipamerkan kepada kerabatnya Mendengar hal itu Hakim Gokong pun tersentuh Ia pun memberikan dia makhluk yang unik Yang tidak lain adalah istrinya sendiri Yang telah diubah menjadi makhluk yang sangat unik Setelah itu Mereka bertiga pun langsung menunjukkan Wujud aslinya Biksu Tong pun juga muncul Untuk menceramai orang-orang ini Namun nampaknya Orang-orang ini sama sekali Tidak mau mendengarkan Sehingga Bisa menyelamatkan parkir kecil Mereka pun merasa Sudah mencerahkan orang-orang di tempat ini Kemudian mereka pun melanjutkan perjalanan Tapi secara diam-diam Parkir kecil mengikuti mereka Ia pun mengatakan Bahwa ia ingin ikut rombongan Biksu Tong Dalam perjalanan mengambil kitab suci Tentu Gokong pun menentangnya Patke juga mengatakan Bahwa ilmu dari nona parkir sangat rendah Sehingga nanti Tidak akan ada yang bisa ia bantu Biksu Tong juga menjelaskan Bahwa perjalanan ke barat sangat berat Dan sangat tidak pantas Kalau di rombongannya Terdapat seorang wanita Karena si nona parkir sangat keras kepala Sun Gokong pun akhirnya Menggunakan jalan kekerasan Tapi ternyata mengusirnya Bukanlah perkara mudah Hal ini karena Dia sudah terlanjur jatuh hati Kepada Sun Gokong Menurutnya Sun Gokong adalah sosok yang sangat keren Kemudian ia mengikuti mereka Dengan menggunakan sebuah awan Untuk menutupi dirinya Tentu Gokong menyadari hal ini Karena sangat keras kepala Sun Gokong pun meniupnya Hingga dia terlempar Setelah terjatuh Parkir kecil langsung diserang oleh sekor gagak Ternyata dia adalah seluman gagak Yang merupakan bibik dari parkir kecil Singkat cerita Parkir kecil memberitahukan kepada bibiknya Bahwa dia telah bertemu Sun Gokong Dan telah jatuh cinta kepadanya Sontak bibiknya langsung mengingatkan Bahwa jangan mudah percaya dengan laki-laki Karena menurutnya Semua laki-laki itu sama Yaitu seorang pengkhianat Dari sini pun kita juga tahu Bahwa seluman gagak ini Ternyata adalah kekasih gelap dari seluman kerbau Ya tentu saja dia sudah dicampakan Ternyata dia juga tahu Bahwa Sun Gokong adalah adik angkat dari seluman kerbau Sehingga dia menyuruh parkir kecil Untuk berhati-hati Di sisi lain setelah mendapatkan pencerahan dari Sun Gokong Kini seluruh penduduk sangat menghujannya Mereka berbodong-bodong menghancurkan pavilion Panglima Kera Dan menggantinya dengan pavilion Kera Sakti Secara bergantian mereka menyembahnya Dan meminta permohonan kepadanya Bahkan sangat excitednya Hingga mereka saling berebut Dan terjadilah baku hantam Secara mengejutkan Tiba-tiba Kera Tumpai muncul di hadapan mereka Melihat keributan itu Tentu dia sangat murka Apalagi ketika dia tahu Bahwa penduduk telah menghancurkan pavilionnya Dan menggantinya dengan pavilion Kera Sakti Merasa telah diusik Kini dia menaruh dendam kepada Sun Gokong Sementara untuk penduduk Dia berniat untuk menjatuhkan hukuman kepada mereka Namun sebelum sempat melakukannya Sang Guru pun memanggilnya Diceritakan pada 500 tahun yang lalu Masa hidup dari Panglima Kera telah berakhir Setelah itu dia berinkarnasi Dan menimba ilmu Di bawah bimbingan Sang Buddha Materia Ternyata maksud dan tujuan ia memanggil muridnya Yaitu hanya untuk menikmati semangka yang baru saja ia petik Merasa hal itu tidak terlalu penting Kera Tumpai pun meminta izin untuk pergi Singkat cerita Buddha Materia pun tahu Bahwa Kera Tumpai akan pergi untuk menghukum para penduduk Dengan kebijaksanaan yang ia miliki Ia pun mengatakan Bahwa percuma saja Kera Tumpai menjadi muridnya selama ratusan tahun Kalau Kera Tumpai tidak bisa menghilangkan sifat sombong, iri, dan dengkinya Maka selamanya dia tidak akan bisa menjadi Buddha dan mencapai kesempurnaan Kera Tumpai pun menyangkalnya dengan mengatakan Kalau dia hanya menuntut keadilan Dia pun malah mempertanyakan Kenapa Sun Gokong yang membakar catatan hidup dan mati Serta mengacaukan kayangan Malah mendapatkan tugas mulia untuk mengambil kitab suci Tidak ingin berdebat dengan muridnya Dia pun menyuruh Kera Tumpai untuk menyalin kitab Demi menenangkan pikirannya Selang beberapa waktu Dewa Alis Kuning pun muncul Ia merupakan kakak seperguruan dari Kera Tumpai Singkat cerita Sang adik pun menceritakan mengenai masalah yang sedang ia alami Khususnya rasa dendamnya kepada Sun Gokong Tapi bukannya menenangkan Dewa Alis Kuning malah memanas-manasinya Ia mengatakan bahwa sebenarnya Sun Gokong sama sekali tidak pantas untuk mendapatkan tugas mulia itu Karena dari segi kemampuan Jelas Kera Tumpai masih lebih unggul Mendengar hal itu, kini Kera Tumpai pun semakin berapi-api Untuk segera membuat perhitungan dengan Sun Gokong Baik Aku akan menemui Sun Gokong untuk melihat seberapa hebat dia Di sisi lain, rombongan Biksu Tong masih melanjutkan perjalanan Hingga tibalah mereka di sebuah gunung yang sangat tinggi Dan Biksu Tong mengatakan kalau dia sama sekali tidak asing dengan gunung ini Untuk memastikannya, dia pun mendekat sampai ke kagi gunung Dengan yakin ia mengatakan bahwa gunung ini adalah Gunung Ling Dimana di atas puncak terdapat Kui Lein Mendengar hal itu, tentu Pat Ki dan Wuching sangat gembira Karena pada akhirnya mereka telah sampai di tempat tujuan Berbeda dengan mereka, Sun Gokong sama sekali tidak yakin Ia pun mengingatkan mereka kembali bahwa untuk menempuh perjalanan ke barat Mereka haruslah melewati 33 rintangan dan 99 kesulitan Dihitung dari jarak maupun waktu, mustahil mereka akan tiba secepat ini Dan meskipun Gokong sama sekali tidak mencium hawa siluman Hal ini justru sangat berbahaya Karena ada kemungkinan siluman ini memiliki kesaktian yang sangat tinggi Namun Biksu Tong tidak mempertimbangkan hal itu Dia masih yakin kalau di atas sana, Buddha Rulai sudah menunggunya Ya, tidak ada pilihan lain selain Gokong menuruti permintaan gurunya Seakan-akan ucapan Gokong salah, ternyata di atas sana benar-benar ada Kui Lein Begitu masuk, mereka juga langsung disambut oleh Buddha Rulai Semua bersujud, kecuali Sun Gokong Dia pun mengajukan pertanyaan kepada Buddha Rulai Yang dia yakin bahwa Buddha Rulai yang aslilah yang bisa menjawabnya Ternyata, ini adalah jebakan dari si Kera Tumpei Sun Gokong pun bertanya siluman dari mana Yang berani sekali menghalangi perjalanannya Kera Tumpei pun malah menjelaskan Bahwa di dunia ini, Kera yang lahir dari batu ada empat Selain Gokong dan dirinya, masih ada Kera Liu'er dan Kera Panggul Merah Dia juga mengungkapkan bahwa di kehidupan sebelumnya Dia adalah Sang Panglima Kera Di kehidupan sekarang, karena banyak berbuat kebaikan Dia pun diangkat menjadi Dewa Kera Di bawah bimbingan Sang Buddha Materia Selama berabad-abad, ia dan Gokong menempuh jalan masing-masing Mereka sama sekali tidak ada sangkut pautnya Hingga suatu hari, Gokong pun menghasut penduduk desa Untuk menghancurkan pavilion Panglima Kera Dan malah menggantinya dengan pavilion Kera Sakti Ditambah lagi, Gokong di masa lalu banyak sekali membuat kekacauan Menurutnya, Sun Gokong sama sekali tidak pantas Untuk mendapatkan tugas mulia mencari kitab suci Sehingga seharusnya tugas mulia itu diberikan kepada Kera Tumpe Yang dari segala aspek, masih jauh lebih unggul ketimbang Sun Gokong Mendengar hal itu, Sun Gokong sama sekali tidak respek Yang malah mengatakan bahwa ternyata Kera Tumpe ini seperti wanita saja Yang suka sekali memperhitungkan hal-hal remeh Kalau memang benar begitu, Kera Tumpe tidak usah menjadi Dewa Tapi menjadi wanita saja Pembicaraan pun semakin memanas Hingga pada akhirnya, mereka pun saling mengadu kekuatan Untuk membuktikan siapa yang lebih hebat Tidak ingin ada pertumbahan darah Biksu Tong pun maju untuk memisahkan mereka Karena pemenang belum bisa ditentukan Kera Tumpe pun menantang Sun Gokong Untuk melakukan pertandingan sekali lagi Ia pun mengeluarkan benda pusaka Yang ia sebut Simbal Emas Simbal Emas adalah benda pusaka milik Buddha Materia Yang terkenal sangat keras Aturannya, jika Sun Gokong bisa keluar dari Simbal Emas Dalam waktu kurang dari 3 jam Maka dialah pemenangnya Namun jika Sun Gokong tidak bisa melakukan hal itu Maka Kera Tumpe lah yang menjadi pemenangnya Dan jika Kera Tumpe menang Maka tugas mengambil ketap suci akan dialihkan kepadanya Sementara Sun Gokong harus kembali ke gedung Huako Dan untuk seterusnya Dia sama sekali tidak berhak bertanya apapun Dengan percaya diri Gokong mengatakan Bahwa tungku api milik Dewa Taesang saja Tidak dapat menyekapnya Apalagi cuma Simbal Lapuk ini Kemudian dia masuk ke dalam Simbal Emas Untuk menerima tantangan dari Kera Tumpe Setelah masuk Dia langsung mengeluarkan Toya Sakti Untuk bisa menembus Simbal Emas ini Ia menembusnya ke angkasa sampai ke kayangan Dan menembusnya ke bumi sampai ke neraka Kini mereka pun mulai panik Karena ternyata Usaha Sun Gokong sia-sia Di luar dugaan Ternyata Simbal Emas ini benar-benar sulit untuk ditembus Dengan percaya diri Kera Tumpe pun meninggalkan mereka Dan mengatakan Dia akan kembali dalam waktu 3 jam Melihat kesempatan ini Sun Gokong pun menyuruh Wuching Untuk pergi ke kayangan Dan meminta bantuan kepada para dewa Sesampainya di kayangan Wuching pun langsung menceritakan semuanya kepada Kaisar Langit Menanggapi hal ini Kaisar Langit pun menawarkan kepada para dewa Untuk membantu rombongan Biksu Tong Setelah itu Wuching kembali Dengan membawa banyak dewa Meskipun jumlahnya sangat banyak Tapi mereka ini hanyalah dewa-dewa kecil Dengan segera mereka pun langsung melakukan hal-hal yang bisa mereka lakukan Ada yang mencoba menghancurkannya dengan guntur Ada yang memukulnya Bahkan meniupnya Serta ada yang mencoba membakar Simbal Emas itu Namun itu semua sia-sia Dan hanya membuat Sun Gokong kepanasan Hingga mandi keringat Kemudian ada salah seorang dewa Yang mengusulkan Jika ingin menghancurkan Simbal Emas Harus membutuhkan benda yang sama kerasnya Benda yang ia maksud Adalah tanduk milik Siluman Kerbau Masalahnya adalah bagaimana cara membawa Simbal Emas Untuk sampai ke tempat Siluman Kerbau Melihat keringat di sekujur tubuhnya Sun Gokong pun mendapatkan sebuah ide Ia pun menyuruh dewa api Untuk membakar Simbal Emas sekali lagi Ternyata dia berencana membuat awan kinton Dari keringat yang menguap Setelah awan kinton muncul Sun Gokong pun menyuruh kedua adiknya dan gurunya Untuk naik ke atas Simbal Emas Dengan cara ini mereka pun pergi ke negeri Luosang Yang merupakan tempat tinggal dari Siluman Kerbau Di bab selanjutnya Simbal Emas pun akhirnya bisa dihancurkan Sehingga Sun Gokong terbebas Dan siap maju ke medan perang Untuk melawan Keratumpe Keratumpe Bertobatlah Apa? Apa? Apa tidak salah? Tanya dulu pilar penopang langit ini Cari masalah saja Maju Terima kasih telah menonton! Terima kasih.